Mending beli Vivo V27 atau V29 ya? Di awal-awal perdelisan Vivo V29 sih pertanyaan ini masih relevan mengingat banderol harganya yang saat itu masih terpaut lumayan jauh di marketplace online Tapi belakang ini saya cek di marketplace online harga keduanya makin gak masuk akal Karena baik Vivo V27 maupun Vivo V29 sekarang sudah banyak bertebaran di marketplace online dengan banderol harga yang sama mulai dari 5 juta aja Padahal banderol harga resminya masih di 6 juta Parah sih ini Dengan banderol harga yang sama saat ini yaitu di kisaran harga 5 jutaan mana nih yang lebih layak buat dibeli Karena memang jujur aja V27 dan V29 ini setelah kita compare dari segi kamera, performa dan baterainya ternyata punya plus minusnya masing-masing Artinya seri yang lebih tinggi gak lantaran semuanya lebih baik juga Pertama kita compare dulu kameranya Secara spesifikasi kamera masih gak ada perbedaan yang signifikan selain sensornya Di V27 pake Sony IMX766V dan di V29 pake sensor Samsung ISOCELL GN5 Awalnya saya pikir, yah kenapa masih diganti sih? Kan IMX766V udah sangat memuaskan Tapi setelah kita research dan tes, sensor Samsung ISOCELL GN5 ini gak kalah bagusnya Soalnya ini sensor dipake juga di flagship Samsung S22 yang lalu Jadi masih tetep punya sensor kualitas flagship Di mode autonya ternyata V29 mampu menampilkan detail yang lebih tajam dibanding V27 Jika kita zoom, detail tekstur terlihat lebih jelas di V29 Dan saya akui punya dynamic range yang lebih luas juga Secara tone warna, V29 punya tone yang terlihat lebih natural dibanding V27 yang terasa lebih vibrant Tapi memang di beberapa kondisi, tone warna yang ditampilkan di V27 terlihat lebih enak dipandang mata Dan terlihat lebih siap buat langsung upload ke sosial media buat sebagian orang Tapi kalau urusan tone warna memang balik ke selera Buat foto landscape di kondisi direct ke sinar matahari Juga sensor V29 menangkap cahaya lebih baik dan gak kerasa overexposure Manajemen pencahaya lebih oke di V29 Tapi untuk foto obyek sebaliknya Di V29 exposurenya justru lebih tinggi dibanding V27 yang agak-agak underexposure Tapi fokus ke obyeknya masih tetap lebih baik di V29 Masih tetap tajam detailnya meskipun terganggu backlight Begitu juga di mode portrait Detail obyek yang ditampilkan di V29 memang terlihat lebih baik jika kita zoom Dan V27 terlihat seperti versi yang sudah di enhance dan melalui image post processing Di V29 terlihat lebih exposure sedangkan di V27 agak-agak underexposure Tapi secara sekilas memang yang ditampilkan V27 terasa lebih nyaman dipandang mata Seperti yang saya bilang tadi lebih terasa siap buat di upload ke sosmed dibanding V29 yang tone warnanya terlihat terlalu natural Untuk front cameranya juga nyaris identik dengan detail yang bagus Dan skin tone yang sama-sama natural Tapi untuk video recordingnya V29 menampilkan skin tone dan auto exposure yang lebih baik Di kondisi low light sekilas memang terlihat sama bagusnya Tapi di kondisi yang lebih gelap V29 terlihat punya tone warna yang lebih natural Meskipun keduanya masih sama-sama terlihat adanya flare-flare cahaya Tapi jadi makin jelas perbedaannya kalau di skenario direct ke sinar Di V27 jadi terlihat overexposure dan gak natural lagi Warna langit pun mulai berubah Jadi disini jelas dalam kondisi yang lebih minim dengan cahaya Sensor yang ada di V29 masih terlihat lebih tangguh dibanding V27 Ditambah satu fitur yang punya diferensiasi terbesar yaitu aura lightnya Karena di V27 aura lightnya ini hanya terbatas di mode portrait dan aura light yang statis Hasilnya kurang maksimal dan gak bisa kita custom Tapi karena di V29 aura lightnya lebih terang Bisa di custom dan bisa dipakai di semua mode fotografi Hasilnya jelas jauh lebih maksimal dan custom banget sesuai yang kita mau Ini jelas diferensiasi yang sangat besar di mana V29 menang mutlak Soalnya buat yang suka foto-foto low light Aura light yang ada di V29 ini jelas kepake banget dan sangat fun buat digunain Tapi secara video recordingnya, khususnya di mode 4K 30fps Frame rate yang ditampilkan lebih stabil di V27 Di V29 frame ratenya masih terasa dragging dan banyak jitter Jelas lebih terasa smooth di V27 dan punya preview yang lebih nyaman dipandang juga di V27 Tone warna yang juga terasa lebih alami di V27 dibanding V29 Tapi dalam hal auto exposurenya, memang sensor milik V29 lebih baik dibanding V27 Yang terkadang terlambat dan masih over exposure Overall dalam hal video recording, saya masih lebih condong ke V27 Tapi jika nanti ada update firmware, bukan tidak mungkin V29 seharusnya bisa lebih baik dibanding V27 Mengingat umur dari V29 ini masih tergolong baru juga Jadi overall dari segi kameranya, V29 lebih unggul di fotografi khususnya buat kalian yang punya preferensi kamera Alah-alah flagshipnya Samsung yang menawarkan detail tajam, dynamic range luas dan warna yang natural Sedangkan V27 meskipun detailnya tidak sebaik V29 Tapi punya kelebihan di HDR dan image post processingnya yang selalu terlihat lebih vibrant dan menarik ala-ala Vivo Tapi untuk video recordingnya, untuk saat ini saya masih lebih suka dengan yang ada di V27 Karena menampilkan frame rate yang terasa lebih stabil Selanjutnya kita compare secara desain dan displaynya Overall secara handheld dan bobotnya tidak akan terasa signifikan satu sama lain Meskipun secara angka memang V27 sedikit lebih tipis dan ringan dibanding V29 Tapi kalau secara desain, saya lebih prefer V29 yang terkesan lebih kekinian dengan diameter lingkar kamera dan aura light yang lebih gede Tekstur backdoornya juga menurut saya lebih terlihat premium di V29 dibanding V27 yang terlihat agak outdated Dan sudah sering dipakai sama beberapa hape mid-range beberapa tahun belakangan Tapi kalau soal handheld dan kenyamanan di genggaman tangan sih menurut saya keduanya masih identik satu sama lain Balik ke bagian display, keduanya juga punya spesifikasi yang identik satu sama lain Cuma bedanya di V29, displaynya mendapatkan upgrade di resolusi layarnya yang mencapai 1.5K atau 2800x1260 piksel Dibandingkan V27 yang resolusinya 2400x1080 piksel Tapi kalau lihat secara kasat mata memang tidak terlalu signifikan juga perbedaannya Tapi overall secara desain dan displaynya, jelas V29 menurut saya lebih unggul dibanding V27 Selanjutnya kita compare secara performa Nah kalau untuk yang satu ini, secara angka untuk kecepatan depur pacunya memang V27 yang sudah menggunakan Dimensity 7200 Menang mutrak dibanding V29 yang masih menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778G Mengingat chipset ini juga umurnya sudah 2 tahunan dibanding Dimensity 7200 yang baru dirilis di tahun ini Bahkan fabrikasinya juga masih 6nm dibanding Dimensity 7200 yang sudah berfabrikasi 4nm Alhasil secara angka memang di AnTuTu versi 10 perbedaannya cukup jauh Begitu juga dengan kecepatan clock ratenya, highest TDP maupun kecepatan upload pun perbedaan speednya cukup signifikan Hanya di pengujian Geekbench-nya aja yang masih lebih unggul di V29 dibanding V27 Gaming performance-nya pun peak angka yang bisa dicapai secara frame rate menunjukkan kalau Dimensity 7200 mampu mendapatkan skor yang lebih tinggi Meskipun memang kalau kamu nggak geek banget soal angka dan cuma casual player yang nggak akan terlalu signifikan banget juga ngerasain bedanya Misalnya sama-sama kita testing buat main Genshin Impact selama 30 menit, temperatur maksimal di V27 mencapai 43 derajat Dan di V29 mencapai 44 derajat Dengan pengurangan kapasitas baterai sama-sama 10% Jadi memang secara experience-nya cukup identik satu sama lain kalau memang kalian nggak terlalu peduli sama angka dan uji benchmark Meskipun memang overall secara performanya, khususnya buat angka di atas kertas V27 punya performa yang lebih kenceng dibanding V29 Baik dalam pengujian benchmark maupun gaming performance Tapi yang perlu dijadikan pertimbangan juga, V29 menyediakan opsi dengan performa yang lebih tinggi dengan 12GB RAM dan 512GB internal storage Buat yang memang nyari kapasitas memori super gede kayak flagship, ya jelas ini dealmaker banget buat kalian Soalnya di V27 nggak ada opsi kayak gini Tapi bagaimana soal efisiensi dan baterainya? Untuk baterai kita testing pakai PCMark baterai tes, angkanya sama-sama mendapatkan angka yang cukup memuaskan Dan nggak bisa dibilang terpaut terlalu jauh juga V27 mampu bertahan selama 17 jam 42 menit Dan V29 mampu bertahan selama 17 jam 4 menit Bagaimanapun memang efisiensi daya dengan chipset 4nm tetap bakal terlihat meskipun nggak beda terlalu signifikan Tapi dalam urusan charging, V29 lebih unggul dengan 80W flash charge yang mampu charge 0-50% dalam 20 menitan aja Dibanding dengan V27 dengan 66W flash charge yang mampu charge 0-50% dalam 30 menit Jadi kesimpulannya kalau mau kita recap Fotografinya lebih unggul di V29, tapi video recording saat ini saya lebih prefer ke V27 Kecuali ke depannya ada update yang lebih baik di V29 Desain dan display lebih unggul di V29, performa dapur pacu masih lebih unggul di V27 meskipun nggak beda jauh Dan urusan baterai sedikit lebih efisien di V27, tapi V29 punya charging speed yang lebih cepat Tapi mengingat keduanya punya banderol harga di marketplace cuma terpaut sekitar 100-200 ribuan Dengan beberapa upgrade yang didapatkan di V29 meskipun nggak signifikan banget Ya saya bakal tetap prefer milih untuk ambil V29 sekalian Mengingat umurnya yang masih muda dan masih sangat berpotensi mendapatkan beberapa penyempurnaan di segi update formware-nya ke depan nanti Itu opini saya Bagaimana menurut kalian? Kalau kamu lebih prefer pilih yang mana nih? Yuk diskusi di kolom komentar Saya Fian, see you in the next videos Sampai jumpa di video selanjutnya